hasad, itu berarti banyak kalau ada yang hasad sama kita berarti ada nikmat, banyak yang hasad berarti banyak nih, nikmat yang kita mohon kepada Allah adalah perlindungan dari syar dari kejahatan niat buruk misi-misi jahat orang-orang yang hasad kita semua lindungi Allah SWT sampai dalam doa ya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin waqala Rasulullah ya hasibu ampusakum qabla antuhasabu hisaplah diri sendiri sebelum dihisap oleh malaikat nanti oh mari dari sekarang pulang dari majlis ini kita hisap dari sini Allah Allah SWT ingatnya banyak sekali dosa apa yang harus dikpar apa yang harus dikpar apa yang harus dikpar inna selama ini saya melakukan sesuatu apa yang harus saya tinggalkan saya tinggalkan sudah hasibu ampusakum sebelum nanti di akhirat sudah istulit gak bisa lagi menghisap diri sendiri malaikat sini 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 ampun ampun kamu sudah begitu gak bisa lagi malaikat diri oleh karena itu hisap lah diri sendiri sering-sering berjarah kepada makam-makam waliullah karena dengan jarah makam waliullah kita semakin merendah kalau kita sering datang kepada orang yang tinggi derajatnya kepada Allah maka semakin sering kita sadar diri ternyata kita ini orang yang tidak ada apa-apanya jangan semua orang bodoh saja nanti lama-lama itu saya pintar karena semua orang bodoh saja dan kita pun bodoh kamu bodoh kamu bodoh kamu dia memang paling pintar gak pernah dia mengaji gak pernah bertemu dengan yang lebih pintar sehingga dia merasa diri paling pintar ma'uzubillah tapi kalau sering datang mengaji datang kepada guru yang sudah linksir datang kepada guru dulu yang mungkin sekarang tidak mengajar cari datang ziarah orang-orang salih yang memang guru besar kita sering bersama guru-guru dan orang-orang salih semakin kita selalu sadari apa namanya kejahilan kita kerendahan kita dosa-dosa kita kebodohan kita kenapa? karena kita selalu bersama orang-orang yang lebih alim daripada kita dan ada sesuatu misalnya hati ini misalnya ada perjiwanya orang semua orang memuji viral di mana-mana langsung cari ustaznya duduk di situ duduk di kakinya supaya hati yang begitu tadi langsung ke bawah dengar nasihat nasihat itu nasihatnya pergi ke ziarah ziarah makam kepala wali kepala ini tempelkan di makamnya hilang hilang semua hilang akhirnya sama waliullah itu dibereskan Masya Allah anakum datang di jaga Amin Allah semua kita Amin itu hasibu anfusakum kalau kita amalkan hasibu anfusakum saja banyak yang akan kita lakukan dan dahsyat semuanya yang kita lakukan timbanglah amal kalian sebelum nanti ditimbang berkata berkata mutaman 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 atau mustam 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 ini mustam ya ikhtilafil ulamat Masya Allah subhanallah dua-duanya benar insya Allah yang mana dua-duanya artinya kalau kita bilang mutaman min maka dia hanya banyak hayalan saja tum amal umnia dia hanya menghayal doang tidak akan bisa terwujud seperti itu dia sampai tanpa perjuangan tidak bisa itu hanya angan-angan mustam min maktub dia terputus tidak akan bisa sampai maksudnya apakah berarti Allah wa'alam bagaimana dengan orang-orang yang ada memang para wali disebut dengan para wali majzuh ya tapi tidak usah dibahas terlalu mudah-mudahan kita kita muha syafaat para wali saja dibahas tingkatan-tingkatan para wali nanti kemana-mana online kita tapi begitu juga jadi jangan mengira tidak beribadah sampai jangan juga mengira beribadah dengan sebab ibadah kita sampai nah disini kok bisa bertentangan tidak bertentangan tapi disini supaya yang pertama apa supaya kita sadar Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita maka dikasih tidak dikasih tidak penting saya melakukan ini karena Allah yang yang suruh Allah yang perintahkan tidak lebih tidak kurang coba tidak Allah suruh tidak saya lakukan ini Allah suruh terus sudah kita melakukan ya kan lalu dia mengatakan karena dia melakukan dia mengatakan saya pasti sampai karena sudah melakukan oh salah juga jangan kira apa yang dia lakukan itu membuatnya sampai karena yang dilakukan itu tadi sekali lagi semata-mata karena disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana ciri-ciri orang yang hasad kepada kita hati-hati emang orang yang hasad juga sampai ada hadisnya mengatakan kalau ada ya kita curigai hasad undang ke rumah kita suruh kasih air minum kan begitu ya kasih air minum sisanya sebur di air pakai mandi supaya hilang hasadnya atau supaya hilang kejahatannya hasad ini bahaya sekali bahaya bagi orang yang hasad itu sendiri lebih-lebih bahkan juga bahaya kepada orang yang dihasadi itu makanya makanya ada setelah penyakit a'in ya penyakit a'in makanya kita dalam doa kita Allah minan uzu bikam min kulli a'inin lama penyakit a'in ini orang yang hasad melihat kita dengan dengki itu bisa merubah segala-galanya makanya itulah perlunya benteng itulah perlunya kita banyak berwirit berzikir saya sering katakan ilmu yang tidak disertai zikir maka akan mewariskan kibir kibir harus ada benteng karena ilmu kepinteran kecerdasan kealiman orang memuji bahaya apalagi memujinya mujarat maksudnya pinternya orang itu dalam bahaya itu makanya kita juga memuji orang hati-hati jangan bilang pintar ya eh pintar sedar bahaya bisa berubah seketika menjadi bodoh dia tapi kita bilang ya Allah masya Allah mudah-mudahan ditambah ilmunya oleh Allah begitu mudah-mudahan dijaga dan diberi umur panjang oleh Allah begitu kita puji supaya kita juga dikitukan sama orang kalau banyak kita dengar memuji pujian-pujian apalagi berlebihan tidak sesuai kenyataan ya misalnya dia memuji apa lagi apa terlepas dari kata-kata doa insya Allah pintar insya Allah cantik itu kalau punya anak besok mudah-mudahan cantik semua jangan cantik cantik itu kurang-kurang ya tapi masya Allah 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 dengan berkat hujan ini salah satu waktu yang dikabulkan oleh Allah di saat hujan semoga Allah memampuni dosa kita semua menutupi segala air kita semua dan mengurahkan rezeki kita semua memberkahi rezeki kita semua ya Allah dengan berkah hujan ini ya Allah berkah sahib makam ya Allah panjakan umur usia kami semua ya Allah berkahin usia kami semua ya Allah berikan hidayah kepada kami semua ya Allah jaga kami dari kejahatan orang-orang hasad ya Allah jaga kami dari pujian orang-orang ya Allah ya Allah kaburkan segala hajat kami ya Allah di dunia dan di akhirat dan juga dosa orang tua kami ampuni semuanya ya Allah dan berikan mereka kebahagiaan dunia dan akhirat berjahe habibik al-mustafah sallallahu alayhi sallam berjahe هذا al-mantar الصي الطيب ال-Nafih الصي ال-Nafih berjahe sahib هذا المقام berbaraqat المقام berbaraqat al-Fatiha ada cerita ayin ini bahaya ayin bahaya ayin bahaya sekali bahaya sekali ada orang melihat orang lain punya Harta benda yang banyak Dia melihat dari jauh Dengan mata hasad Apa katanya Dikasih tau temannya Banyak uangnya Padahal jauh Apa kata temannya ini Keren juga mata sidang Keren matanya Matamu dikeren Maksudnya Ajam sekali bisa melihat dari jauh Apa yang terjadi Matanya langsung buta seketika Itu namanya air Dia kena penyakit air Dipuji pandangan matanya yang kuat Karena pujian itu buta seketika Jadi kalau Makanya perlu benteng Anak kita besok harus sering Kita kurang kepalanya Bilang Ya Allah Ya Allah Bilang kita bilang Kalau dia cantik Kalau dia ganteng Kalau dipuji-puji orang Kita Jaga anak kita dari penyakit air Begitu juga Kadang-kadang orang tak faham Penyakit air ini Kecil dari kecil dipuji-puji Besar dipuji Besar dipuji-puji terus Akhirnya ngangak dia Dan itu Terjadi di depan mata Mungkin semua kita tahu ya Ya Allah Mudah-mudahan disembuhkan Dari penyakit air Semua kita semua Amin Ya Allah Ya Allah Kita berhujan-hujan Baik Kita habiskan Pertanyaan Tadi Tidak ada ciri-ciri orang hasad Pukulnya dia Kalau memuji-memuji Tidak selalu sih Tapi dari jenis Ujiannya Ada ciri-ciri orangnya Ada ciri-ciri pada diri kita Ciri-ciri kena aim Antara lain Sering muak Itu kena aim Tiba-tiba berat di sini Ketihati Itu ada yang hasad Banyak ciri-ciri yang emang disebutkan dalam kita Dalam hadis-hadis juga ada Oke karena Tidak kita ingat Tidak kita hafal Yang ingat saya di sini Antara lain adalah Dengan ini Alhamdulillah Pokoknya Tak perlu tahu Tak harus kita tahu Cukup Bentengi diri Bentengi diri Dengan banyak membaca hijit Banyak salatang datang Banyak bersulawat Banyak berfikir Banyak-banyak membaca Surah surat Malak Terus-us terbaca itu Ya Maka insya Allah Terlindung dari air karena ayinnya ada namanya ayin mutarakimah ada ayin kadimah ayin kadimah pujian orang yang dari dulu muji kita kalau ayin yang mutarakimah kalau banyak orang memuji hati-hati, makanya kalau orang paham ini dia tidak akan mudah apalagi tidak pernah berzikir karena tadi saya katakan orang yang punya ilmu tidak berzikir 85% dia akan sombong ilmu, banyak ilmu tapi tidak pernah berdekatkan diri kepada Allah tidak pernah berzikir tidak pernah berzikir, tidak pernah baca selawat jaranglah dia banyak mengaji, mengaji, mengaji dan menghafal maka pujian-pujian orang dia sendiri tanpa dipuji sudah karena tidak ada zikir itu iblis tidak ada antivirusnya iblis masuk, katan masuk antivirusnya tidak ada sehingga gampang dia membuat ayo sombong lah sombong lah kamu pincang banyak yang puji banyak yang puji banyak yang puji akhirnya maka maka kalau sudah seperti itu bisa berbalik drastis na'udzubillah min min na'udzubillah 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 banyak-banyak berzikir banyak-banyak beristighfar sambil menutup ilmu insya Allah setinggi apapun ilmunya dan sebanyak orang menguji kita tidak terpengaruh sama sekali anak tahu diri anak tahu diri dengan zikir itu hati kita terus jadi merendah merendah dan sering datang ziarah-ziarah orang-orang salih guru-guru bayi yang masih hidup juga lebih-lebih yang sudah meninggal dunia sering ziarah sering ziarah sering berkata sering curhat disitu curhat apa tak tahu tidak ada sama sekali sedang kehabisan bahan duduk sedang disitu duduk disitu kita tidak tahu wahibul muqam memperacal kita atau sedang menda'akan kita ya Allah ini pacunya hidup disini jauhkan biar dari kejahatan orang-orang begitu mislutuhan dan yakin insya Allah semua kita amin ya rabbi ala'ala apa ini di dalam Al-Quran wa'alikumsalam sudah dijelaskan An-Nur 26 kalau 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 ada yang banyak solat kodok 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 oh ya itu bagi-bagi mana itu yang benar sedang-sedang kodok 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 ada juga wanita baik mendapat laki-laki tidak baik, siapa? suruh terima dia terimalah yang baik-baik tidak usah jauh-jauh ini di depan mata Masya Allah sayang saya mari kita buka surat Anur ayat 26 kita pastikan benar-benar seperti itu mana Qur'annya? mishabnya? ya itu daripada salah kita baca saja ada melihat Qur'an juga ibadah surat An-Nur saya bukan Ustaz Adi Hidayat ya tapi pernah saya tidak kalah Ustaz Adi Hidayat pernah di Islamik syaitan Islamik syaitan waktu itu juga sebelum terawih ada Tuhan Guru Bajan jadi walaupun saya kebetulan kultub Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an mengatakan dalam surat Al-Faqarah ayat 1 posisi paling atas adalah kanan tidak terlalu atas agak tengah-tengah sedikit karena dia karena dia posisi saya kira Masya Allah ternyata pada ketawa kayak kalian udah capek-capek kita hafal posisinya ketawain surat Al-Faqarah ayat 1 posisi atas tengah bagian kanan paling kanan paling kanan terus kebawah tidak terlalu atas tidak terlalu atas nah yaitu Bismillahirrahmanirrahim Alif Al-Amin lalik Al-Qur'an Al-Qur'an kenapa mereka malah mengetahuin saya padahal benar benar ayat 1 pasti paling kanan dan Alif Al-Amin dan tengah-tengah tidak terlalu atas ini juga pastikan dulu oh ya apa no hai surat an-nur ha ketemu awd bila Nishaytan al-rajim al-khabisa du lal-khabisit wanita yang jelek-jelek untuk laki-laki yang jelek-jelek apa ya ya sudah kita lihat wal-khabisun al-khabisat dan laki-laki yang jelek-jelek untuk perempuan yang jelek-jelek apakah benar seperti itu memang ada penafsiran seperti itu tapi penafsiran yang merjuat ada penafsiran lain yang lebih masuk akal atau lebih tepat kenapa karena kalau wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek kenapa harus diulang paham maksud saya cukup tidak perlu lagi dan wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek misal siapa namanya Ustaz Zuhandi Ustaz Zuhandi Ustaz Zuhandi berjalan bersama Ustaz Abdul Aziz terus dan Ustaz Abdul Aziz berjalan-jalan bersama Ustaz Zuhandi ya sudah saat itu tidak perlu diulang paham ya berarti bukan itu maksudnya kalau seperti itu maksudnya mohon maaf secara bahasa peborosan betul tidak misalnya ada orang datang ini saya mau kasih tahu itu Ustaz Zuhandi menikah sama Siti Patimah terus terus Siti Patimah juga menikah sama Ustaz Zuhandi ya jadi dia tahu terus apa kalau manusia saja ngomong seperti itu kita anggap pemberosan malah kita bilang bodoh kenapa ini ulang-ulang masa sama Allah kita bilang begitu tidak pasti ada maksud lain dan memang benar ada maksud lain waktu di Mesir saya mengaji kalau tidak salah begitu sampai taksir ayat ini maknanya sebagai berikut siap ya nanti lanjutannya ada lagi mana dia kalau itu maksudnya minamama maka seperti tadi pemberosan cukup lah cukup satu kali dan sudah terwakili yang satunya apa disebut lagi itu satu kelemahan makna yang tadi makna itu satu tanda kelemahan makna dalil lain bahwa makna itu lemah yaitu fakta yang terjadi ternyata tidak ya betul nabi Nuh dapat walita kafir kan gitu nabi Lut dapat walita kafirah ya kan Fir'aun dapat Siti Asia alaihassalam kan terbalik at-tayibun alil khabitha disitu jadinya terus apakah bertentangan dengan ayat ini berahdi ayat ini bukan itu maksudnya dan memang tidak hanya dulu sampai detik ini seperti yang diceritakan dalam tadi pertanyaan kok ada juga wanita yang memang banyak bukan ada lagi yang mendapat yang jelek maksudnya yang tidak baik lalu apa maksud ayat ini Allahu'ala sebagai berikut Allahu'ala ada orang-orang yang memang dia itu sudah disiapkan tempatnya di surga sudah disiapkan tempatnya di surga surga itu sudah dibuat khusus untuk dia ya namanya sudah ter jadi ada orang masih hidup di dunia di surga sudah ada istana ada namanya di situ ini villanya atau istananya Ustaz Rahamdi amin amin kita juga lah amin ajak kita main-main ke istana bagi-bagi nanti kopi tehnya bidadarinya juga bagi-bagi gak bila teh kopi bidadari kalian kira bidadarinya siapa paling istri kalian juga makanya pilihlah istri yang bagus karena dia akan menjadi bidadarinmu juga makanya ada cerita di surga kita dapat bidadarin yang kopi gak ada yang ngantuk bidadarin ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dan banyak riwayat seseorang masuk surga dia akan berjalan 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 lalu menemui seorang wanita yang cantik jelita ternyata wanita-wanita itu hanya tukang sabu aduh bukan dia berarti akhirnya disuruh berjalan lagi artinya tukang sabunya di surga sudah cantik jelita akhirnya dia berjalan lagi lalu dia bertemu dengan wanita-wanita yang menyambutnya oh bidadarin dari surga katanya ada yang menghayat semua makmum ini menghayat pertama laki-laki memang memasuki soal menghayat heee punya bidadarin ya eh ternyata mereka hanya hanya anu pakar aim bukan bidadarinya aduh bukan dia lagi sampai dia memasuki sebuah istana disana disambut oleh bidadarin surga dan dia adalah istrinya di dunia langsung jangkain inna 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 astag allah istri terutama yang sudah nikah akhirnya nyeletuk yang benar aja sih ini masa tidak boleh bicara maksud saya coba cek dulu mungkin hadis doi patung Allah oh please cukup di dunialah ini akhirnya di bertumpukan dengan makhluk itu cukup bahaya ada surga yang diciptakan untuk seseorang ada orang yang tidak tercipta surga buat dia tapi dia bisa berusaha untuk masuk surga nah orang-orang yang surga dalam ayat ini disebut dengan at-tayibat maksudnya al-jannad al-tayibat ay al-jannad surga-surga itu l-tayibin sudah disiapkan untuk orang-orang yang baik yaitu siapa para wali para nabi para wali para nabi ini tidak perlu susah-susah seperti nabi musa dari kecil sudah jadi nabi aman sudah berarti memang di surga ini sudah disiapkan sudah terjamin beres sudah abcd ini makanya ada islam memasyaru nabil jannah sudah dijamin masuk surga dan ada orang-orang ini dia tidak tercatat namanya di surga tapi dia berjuang ya berjuang dan terus berjuang bisa berpotensi mendapatkan surga itu namanya kita-kita barangkali kita ini sudah dipersilahkan diberikan jalan untuk masuk surga dengan banyak-banyak berjuang beribadah tapi kalau para nabi tidak perlu surga sudah disiapkan untuk mereka kalau kita mari kita bersiap-siap untuk surga itu namanya kalau surga disiapkan untuk mereka namanya begitu juga neraka ada orang seperti Abu Lahab itu turun di saat dunia dia tidak bisa mengucapkan emang sudah dia orang Abu Lahab ini I'm sorry sudah aku putus sudah linggi dia berneraka sudah disiapkan istananya disana Quran sudah turun di wahyu Fir'aun juga begitu dalam Iblis apalagi itu semuanya namanya al-khabithat al-khabithin api neraka memang sudah disiapkan untuk mereka tapi ada orang mungkin termasuk kita juga Al-A'udzubillah tapi ya tapi orang-orang berbuat maksiat lah jauh disana mereka itu neraka tidak disiapkan untuk mereka tapi mereka bisa saja bersiap-siap masuk neraka neraka dengan maksiat itu namanya al-khabithuna al-khabithat al-khabithat jadi ayat ini menceritakan tentang derajat orang-orang ada yang memang dia sudah disiapkan di surga ada orang yang memang harus bersiap-siap di surga ada orang yang sudah disiapkan tepatnya di neraka ada orang yang dia bersiap-siap ke neraka Allah Alhamdulillah sudah sepertinya kita cukupkan dan hujan sudah reda jangan sampai besar lagi tapi pagi gimana menuntut ilmu diminta diminta ampunkan oleh Allah menuntut ilmu diminta ampunkan oleh makhluk Allah yang lain apakah ini berlaku hanya untuk menuntut ilmu agama atau bisa juga ilmu membisa ilmu apa saja dengan niat lillahi ta'am lillahi ta'ala misalnya belajar ilmu matematika aku belajar ilmu produk-produk supaya bisa menolong banyak orang supaya dapat rita Allah supaya bisa beribadah lewat menolong orang orang-orang yang sakit bisa meringankan orang-orang yang tidak mampu dan itu semata-mata untuk mendapatkan rita Allah rita Allah subhanahu wa ta'ala maka itu kenapa di stikfarnya kalau walaupun ilmu agama tapi niatnya supaya saya jadi tuan guru kalau jadi tuan guru nanti bisa bertambah banyak istri saya kalau saya juga semacam niatnya na'udzubillah maka itu didoakan yang gangga malah semua malaikat sama semua makhluk na'udzubillah yang penting niatnya sebagaimana dalam talib-talib kulam al-malin utasawar bin amal di dunia otasiru bisuh niyati min amalim eh fatasiru bihusnin niyati min amalim akhirah maka min amalim utasawari min amalim akhirah baik itu sawaru apa fatasiru bisuhin niyati min amalim dunia na'udzubillah Allah wa'ala bagaimana cara kita menasihati orang yang memuji kita secara berlebihan padahal semua yang dia katakan itu tidak semuanya benar ya bilang irham akhuk kalau gurus para ulama gurus saya di besir mengatakan saya pernah bertanya sepertinya kalau saya dipuji-puji begini beliau mengatakan kepada saya katakan kepadanya irham akhuk kasih sayangi saudaramu ini kesitau dia bukan menyelamatkan tapi menjelakakan artinya apa kalau ada yang menguji nasihati dan minta doanya tepis dia tangkis kalau dia menasihati menguji tanpa doa bilang si denny sudah pintar sudah apa langsung stop dia doakan saya kemudian-mudian suruh di doakan berbaik kita di doakan daripada dipuji kalau di doakan bagus ya Allah tambah ilmunya misalnya mohon maaf kalau saya melihat ada yang bagus ada apa di antara kanan saya bilang barakalaufik itu bagus seperti itu barakalaufik